bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait Rusia dan Ukraina dan keterlibatan NATO saya bacakan dulu medianya kawan baik saya bacakan dari media onlinenya repelita.com dengan judul breaking news NATO kerahkan pasukan ke sayap timur wilayah Sukutu Hai fakta pertahanan antara Atlantik Utara NATO akan memperkuat pasukan di sayap timur wilayah Sukutu kata sekjen NATO Jens Tolstenberg pada Kamis setelah Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina dalam beberapa hari dan pekan mendatang akan ada lebih banyak tentara sehingga kami akan terus meningkatkan dan memperkuat keberadaan kami di bagian timur atau wilayah Sukutu kata dia kepada awak media di Brussel NATO juga mengaktifkan rencana pertahanannya untuk memfasilitasi pergerakan tentara secara lebih cepat kata Stoltenberg jadi baik saudaraku ya ini informasi memang sangat-sangat menarik untuk disimak karena pada saat Rusia belakang ini mengimpasi Ukraina ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia ya beberapa dilaporkan bahwa harga minyak naik ya apakah ada impasnya di Indonesia ya secara tidak langsung ada secara tidak langsung ada itu akan mempengaruhi harga-harga akan naik komoditi ya namun ada juga akan yang jatuh kita lihat seperti ekripto ya ini kripto ini kayak Bitcoin dan sejenisnya ini sepertinya turun ya Hai nah tapi harga emas ini naik komoditi bahan minyak sawit semua naik Hai karena kejadian di Oh Hai Rusia impi invasi Hai Ukraina Nah kita ketahui bersama bahwa Ukraina ini adalah salah satu sekutu daripada Nato ya yang ingin bergabung ke Nato Hai sedangkan Nato ini sendiri Hai disitu tidak ada Rusia eh Nato itu adalah gabungan dari Amerika dan beberapa sekutunya ya Hai jika betul-betul ini berkembang Nato membantu Ukraina Hai maka Hai Rusia Hai akan berhadapan dengan Nato nah Rusia ini punya teman juga Hai seperti Cina dan Iran Hai terus bagaimana posisi Indonesia Hai posisi Indonesia tetap kita di netral ya Hai netral jadi tetap netral makanya Hai beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto Hai terkait pembelian Al-Sista itu kan langsung dari beli dari Perancis jadi tidak beli ke salah satu negara besar seperti Amerika maupun Uni Soviet Hai Nah untuk mengantisipasi terjadinya terus perang yang besar ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku Hai agar terus mulai menabung Hai ya Hai Omas Omas dalam bentuk fisik Hai karena kalau situasi begini Omas akan terus meningkat jumlahnya Biasanya Omas kalau sudah naik Kencang naiknya turunnya paling sedikit Hai itu ambil pengalaman dari beberapa sejarah ya seperti tahun 1992 Hai itu harga Omas masih sekitar 23.500 rupiah program Hai beberapa hari lalu masih sembilan Hai sembilan ratusan lah 960 nah ini naik Hai mendekati angka satu juta Hai ya sedangkan Oh yang digital seperti kripto ini mengalami penurunan karena ada Hai bisa jadi ada pergeseran Hai ya dari kripto karena jatuh mulai jatuh itu banyak beralih kemas Hai pada akhirnya kesana Hai Hai dan kita akan lihat terus ke depan bagaimana perkembangan nyakuan hanya saya menyampaikan bahwa Indonesia kita tetap netral Hai ya itu negara non-blok ya kita sepertahankan itu ya kalau bisa siap-siap kita ini eh Hai memperbanyak makanan dan minuman untuk apa ya kalau negara perang itu kan pasti buku maka buku butuh makan dan minum butuh logistik eh ini Indonesia ini bisa mempunyai kempuluan ini untuk berdagang Hai untuk jualan Hai ya karena bisa saja pada seperang ekonomi mereka pastikan mulai menurun Hai terganggu karena itu apa untuk biaya perang Hai untuk biaya perang Hai dan tidak sedikit nanti orang akan lari meninggalkan negaranya bahkan negara yang berperang itu akan proekonominya akan terus melambat Hai ya mungkin yang tadinya bertani sudah tidak bertani karena tidak aman Hai ya mungkin yang tadinya bertani yang untuk memperbaiki ekonomi keluarga tapi karena ini ada perang mungkin dia harus menyumbang rakyatnya menyumbang untuk perang Hai otomatis logistik akan berpengaruh juga logistik perang baik itu dari makanan BBM ya hai 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 baik itu maka dari makanan minuman energi pasti mereka butuh mereka butuh namanya batubara Hai mereka butuh yang namanya bensin solar Hai kalau Indonesia bisa mempunyai pulang ini Hai ini kan pasar apalagi harga BBM naik nah harga BBM dunia naik sedangkan kita kan Hai eh memiliki Hai minyak yang banyak gas yang banyak batubara yang banyak Hai tanah subur logistik yang banyak ini kalau saya cara berpikirnya yaitu bagaimana Oh orang itu berperang ya kita mengambil kesempatan ini untuk eh berdagang Hai itu secara strategis internasionalnya tapi apapun itu secara kemanusiaan saya secara pribadi berharap perang itu tidak berlanjut Hai ya Kenapa perangan itu akan memakan banyak korban jiwa yang tidak berdosa maka saya berharap Rusia dan Ukraina ini Hai ya bisa segera kompliknya bisa segera selesai tanpa ada campur tangan NATO di dalamnya Hai Hai itu harapan saya jadi hentikan perang karena yang sensasi adalah rakyat Hai ya termasuk tentara nya karena tentara kan perintah aja dia hai 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 silahkan ya yang memberikan perintah inilah bertanggung jawab dunia akhirat Hai karena perang itu akan Hai pastikan terjadi korban jiwa sudah pasti Hai ya banyak yang rusak pasti banyak rusak infrastruktur situ situ sejarah mungkin nggak akan terkena imbas juga Hai ya bahkan beberapa hewan akan Hai juga banyak yang mati nanti Hai nah ini saja kawan ya silahkan ya secara pribadi dan kita semua berdoa semoga Ukraina dan Rusia bisa segera berdamai dan tidak perlu ada perang lagi kita cinta perdamaian namun ingat kita lebih cinta kemerdekaan Hai dan cinta damai berarti negara kita juga harus memperkuat pertahanannya Hai 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 selamat malam buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka mkri harga mati hai 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 hai